Jokowi janji bantu pengadaan Alkes di RSUD Toto Bonebolango. Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo, telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengadaan alat kesehatan, termasuk cat lab atau angiografi dan mamografi, di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Toto Kabila. Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di RSUD Toto Kabila, Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo. Pada Senin, 22 April 2024, Presiden Jokowi mengapresiasi penggunaan alat-alat yang telah disalurkan ke RSUD Toto Kabila, seperti CityScan dengan anggaran sekitar Rp20 miliar yang telah beroperasi dengan baik. Namun, Jokowi juga menyadari kebutuhan RSUD tersebut akan cat lab dan mamografi, yang akan segera ditindaklanjuti bersama dengan pembangunan ruangannya. Sementara itu, Bupati Bonebolango, Merlan S. Uloli, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Presiden Jokowi Dodo di RSUD Toto Kabila. Menurut Bupati Merlan, kunjungan tersebut sangat berarti bagi RSUD Toto Kabila dalam meningkatkan fasilitas kesehatan di tempat tersebut, beberapa fasilitas seperti kamar operasi yang belum memenuhi standar langsung dikunjungi oleh Presiden dan akan dibantu dalam penganggarannya. Kunjungan dan komitmen Presiden Jokowi ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap peningkatan fasilitas kesehatan dan pelayanan medis bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!